Oh dari Jakarta juga ada kereta ini Komuter lain Bandung Raya memasuki terowongan jembatan Gado Bangkong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kusun Jolah Pagi ini pukul 10.36 saya berada masih berada di stasiun Gado Bangkong Karena sudah terlihat ada jadwal kereta komuter lain ya Komuter lain Bandung Raya akan lewat di stasiun Gado Bangkong ini Pada pukul 10.49 Jadi saya masih menunggu sebelum lanjut ke arah jembatan Baja ya Ke arah jembatan Baja jalur trasek kereta api cepat Jakarta-Bandung Dan lanjut seterusnya hingga stasiun Padalarang Bahkan jika memungkinkan hingga tunnel 10 hari ini 11 Juli 2023 Stasiun Gado Bangkong berada pada ketinggian 695 meter di atas permukaan laut Saat ini sedang berlangsung revitalisasi stasiun juga ya Sebagaimana stasiun di Bandung Raya pada umumnya Daripada larang hingga Cicca Lengka juga sedang revitalisasi ya Atau perluasan stasiun Jadi stasiun lamanya di sebelah Ya katakanlah selatan ya Daripada jalur Atau sebelah kiri jalur kereta api yang ke arah Jakarta Dan di sebelah kanannya ini adalah perluasan stasiun ya Peronnya di sini Seperti stasiun Cimekar barangkali Dan juga di sana ya Jadi di samping kiri daripada stasiun lama Itu sedang dikerjakan oleh alat berat Ini luar biasa Artinya bahwa PT Kereta Api Indonesia sendiri Saat ini sedang melakukan perluasan stasiun Ya persamaan juga dengan Nanti operasional kereta api cepat Jakarta-Bandung Yang jalurnya berada di sisi kanan ini Ke arah padalarang Walaupun tidak terhubung langsung Namun calon penumpang kereta api cepat Penumpang relasi Jakarta-Bandung Ini bisa naik dari sini ya Yaitu KA Fider yang dari Bandung Atau dari hall KA Fider kereta cepat Jakarta-Bandung Cimahi Itu juga akan mampir di sini Nampaknya di sebelah kanan ini ya Ini jalur khusus untuk KA Fider kereta cepat Kereta api cepat Jakarta-Bandung Jadi penumpang atau calon penumpang kereta api cepat Jakarta-Bandung Akan naik dari peron yang ada di kanan ini ya Yang sedang dikerjakan Pukul 10.40 Sekitar 9 menit lagi Kereta komuter lain Bandung Raya Akan masuk di bawah terowongan Jembatan Gado Bangkong ya Tentunya dari stasiun Cimahi Sobat Youtube Kereta api Indonesia dan kereta api cepat Jakarta-Bandung Luar biasa menurut saya karena akan beroperasi di jalur rail Jadi transportasi berbasis rail yang tentunya Untuk lokal ya komuter lain Namun untuk jarak jauh ada pilihan juga ya Kereta api cepat penumpang relasi Jakarta-Bandung Yaitu red komodo Sama-sama pentingnya Walaupun era baru kereta cepat barangkali Lebih diminati Di masa-masa yang akan datang Tapi setidaknya Dua Transportasi ini masih berbasis rail Dan tentunya Masih diminati oleh sebagian besar Masyarakat ya Calon penumpang Antar Bandung Raya Terutama untuk kereta api Indonesia Atau komuter lain Bandung Raya Sekitar 8 menit lagi ya Gereta Komuter lain Bandung Raya Akan melewati Melewati terowongan ya Dari stasiun Cimahi Oh dari Jakarta juga ada kereta ini Kereta api Argo Parahiangan Gambir Jakarta Jakarta Gambir Eh maksud saya Bandung Gambir Gambir Bandung ya Saat ini Lewat 10.42 waktu Indonesia Barat Ke arah Bandung Kereta api Argo Parahiangan Relasi Gambir Bandung Bandung Gambir Sampai Akan papasan dengan kereta Komuter lain Bandung Raya Di stasiun Cimahi Dulu ini kawasan ini adalah kawasan buat konten ya Konten pengerjaan konstruksi Jalur trasek kereta api cepat Jakarta Bandung ya Yang saat ini sudah tersambung semua ya Baik girdernya sudah terpasang Dan bahkan relnya juga sudah terpasang Sehingga MU baik itu CIT maupun red komodo Sudah bisa lalu-lalang di jalur trasek kereta api cepat Jakarta Bandung ini Dari Tegaluar HSR Station Hingga Halim HSR Station Atau stasiun kereta api cepat Jakarta Bandung Tegaluar Hingga stasiun Halim Bolak-balik ya Bisa BP Bahkan sudah mencapai kecepatan maksimum ya Sebelum beroperasi nanti atau COD Commercial Operation Date Pada sekitar bulan Agustus 2023 nanti Sobat itu Revitalisasi atau perluasan stasiun Gado Bangkong ya Sedang berlangsung ya Sobat itu Tentunya ini sangat menunjang juga Pengoperasian kereta api cepat penumpang relasi Jakarta Bandung ya KCJB Yang saat ini proyeknya Masih terus melakukan testing and commissioning Proyek yang dikerjakan oleh PT KCIC Kereta Cepat Indonesia China Dan konsorsium dengan perusahaan lain dari China Railway Group Ada CREC atau CREC Ada Sino Hydro HSRCC Dan untuk pengadaan EMU Electric Multiple Unit Baik itu CIT atau kereta inspeksi maupun Red Komodo Kereta api cepat penumpang relasi Jakarta Bandung Bertipe KCIC 400 AF Sebelumnya CR 400 AF Sekarang sudah berubah ya Tipenya masih sama 400 AF Tapi bagian depannya sudah menjadi KCIC Kereta cepat Indonesia China 400 AF Yang diproduksi di CRRC China Railway Rolling Stock Corporation Kingdao Sipang Tiongkok Kena berdekatan dengan ini ya sobat itu ya Jalur trase kereta api cepat Jakarta Bandung Monten kereta api dapat layangan Ini para petugas sudah bersiap Menyambut kedatangan kereta Komun terlain Bandung Raya Dari arah Cicalengka Atau arah stasiun terdekat stasiun Cimani Ini suka melihat kereta juga ya Tujunya Bapak Komun terlain Bandung Raya Memasuki terowongan Jembatan Gado Bangkong Oke sobat Youtube ya Liputan ini Kedatangan Kereta komun terlain Bandung Raya Dari stasiun Cicalengka Di stasiun Gado Bangkong Selanjutnya ke stasiun Akhir Pada larang Menutup sesi liputan saya Dari stasiun Gado Bangkong 695 meter di atas permukaan laut Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Semoga sobat Youtube semua dimanapun berada Terutama sobat kusunjola KD Channel Tetap sehat walafiat Dimurahkan rezekinya Dan keberkahan selalu Buat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Panjang ya Berapa kerbong? Satu dua tiga empat lima Enam Tiga Setelapan ya Setelapan gerbong Setelapan yang berada di Jepang Setelapan sehat Setelapan berita terpenuhi Dariń Setelapan selamat menikmati selamat menikmati